Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kansasa Bidakenji, dan saat ini saya menduduki bangku kelas 8B. Tahukah kalian bahwa setiap pemimpin pasti memiliki visi-misi demi kemajuan organisasi maupun perusahaan yang ia pimpin? Begitu pula dengan saya sebagai calon ketua OSIS Heru Chakra periode 2022-2023 pasti memiliki sebuah visi dan misi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan visi dan misi saya tersebut. Visi saya adalah memujudkan OSIS sebagai sarana aspirasi, inspirasi, dan kolaborasi, serta membentuk siswa-siswa Semen Negeri Satu Mantul menjadi pelajar Pancasila yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan enam ciri utama, yaitu yang pertama, beriman dan berdakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beraklak mulia. Yang kedua, berkepengdekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Juga membentuk siswa-siswa Semen Negeri Satu Mantul menjadi pribadi yang literat dan peduli terhadap perkembangan IPTED. Lalu apa sih cara untuk memujudkan visi tersebut? Untuk memujudkan visi tersebut, saya memiliki 10 misi. Misi saya yang pertama adalah mengimplementasikan nilai-nilai ketakwaan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan selalu melibatkan Tuhan di segala situasi. Yang kedua, menanamkan akhlak mulia pada setiap diri siswa-siswi Semen Negeri Satu Mantul dengan cara menjadikan OSIS sebagai teladan. Yang ketiga, membuat program yang dapat menghubungkan antara guru dan siswa untuk menjaring aspirasi siswa. Yang keempat, meningkatkan program yang dapat menjadikan siswa-siswa Semen Negeri Satu Mantul menjadi pribadi yang kreatif dan terampil. Yang kelima, membentuk rasa suka membaca atau literasi dengan adanya kegiatan berbasis literasi. Yang keenam, mengutamakan atau mementingkan rasa toleransi dalam sebuah keberagaman yang ada dan selalu menjunjung tinggi lima nilai Pancasila. Yang ketujuh, menyelenggarakan event atau acara berbentuk lomba di bidang ilmu pengetahuan alam demi membangun jiwa-jiwa yang mandiri dan dapat bertanggung jawab. Yang kedelapan, meningkatkan event maupun acara berbasis gotong royong maupun kerjasama untuk menjalin hubungan yang erat antara satu sama yang lain. Yang kesembilan, menggunakan sarana IPTEC untuk menyelenggarakan event maupun acara yang dapat menjadikan siswa-siswi Semen Negeri Satu Mantul berfikir maupun bernalar secara kritis dan dapat menemukan potensi bakat siswa-siswi Semen Negeri Satu Mantul. Dan yang kesepuluh atau yang terakhir, mengaktifkan program kerja yang sebelumnya telah ada namun belum berjalan dengan baik. Sekian visi dan misi dari saya. Jangan lupa pilih saya, Kansasa Bita Genji, nomor 4 untuk Haru Chakra. Bye-bye!